Kemelut tahta naga bagian satu jilid sembilan. Liong Ketoh memang cerdik, ia tidak mengadu domba dengan kary yang kasar melainkan dengan kary yang halus. Kalau ia bicara mengakui Pak Kiong Liong sebagai komplotan Kaisar Feng Cheng tentu intetakan gampang percaya, menganggap sebagai usaha mengadu domba belaka. Namun Liong Ketoh justru pura-pura membantah seakan-akan betul-betul takut kalau pengkhianatan Pak Kiong Liong akan tercium oleh Pangeran Intai maka Pangeran Intai mulai dihinggapi dugaan, jangan-jangan Pak Kiong Liong memang ular berkepala dua. Pangeran Intai menoleh kepada Pak Kiong Liong di sampingnya. Biarpun tidak mengucapkan sepatah katapun, tapi sorot. Matanya memancarkan kecurigaan kepada pamannya itu. Pak Kiong Liong tersayat hatinya melihat sikap itu. Katanya, apakah Pangeran akan menelan mentah-mentah ucapan si ular tua Liong Ketoh itu? Sadarlah bahwa tujuannya memang menimbulkan saling curiga antara kita sehingga kedudukan kita menjadi lemah dan gampang dikalahkan. Tadi malam aku pergi ke kemah Paman hendak mengajak Paman memperbincangkan sesuatu, ternyata aku jumpai kemah yang kosong. Semalam Paman pergi kemana? Pak Kiong Liong tidak ingin memberikan jawaban yang berbelit-belit supaya tidak menambah prasangka Pangeran Intai. Jawabnya langsung, semalam memang hamba menyelunduk masuk ke istana untuk berbicara dengan Pangeran Inceng. Membicarakan apa? Macam-macam persoalan. Antara lain bagaimana membebaskan Ibu Suri Tekhuai dari tekanan salah satu pihak, agar perundingan berjalan dengan adil tanpa ada pihak yang merasa tertekan. Juga tentang tempat perundingan, waktunya, berapa banyak pengawal yang boleh dibawa oleh kedua pihak, dan sebagainya. Pangeran Intai mengangguk-anggukan kepala, tetapi bukan suatu kepastian bahwa ia dapat menerima penjelasan Pak Kiong Liong. Apalagi dari atas tembok masih terdengar caci maki A.U.U. Beng dan U.T. Wipa terhadap Pak Kiong Liong. Kalau tujuan paman demi kebaikanku, kenapa harus pergi secara diam-diam tanpa memberitahu aku tanya Intai bimbang, karena hatinya mulai menyangsikan ketulusan Pak Kiong Liong. Hamba minta maaf, Pangeran. Hamba kira Pangeran sudah beristirahat dan hamba tidak ingin mengganggu Pangeran. Hem, dengus Intai. Dari atas tembok Liong Ketoh melihat sikap Intai dan Pak Kiong Liong, dan tertawa dalam hati karena tahu suntikan perpecahan yang dia lakukan sudah membawa hasil. Maka ia pun tidak membiarkan A.U.U. Beng dan U.T. Wipa berteriak-teriak lebih lama lagi. Dengan sebuah isyarat, ia suruh hal gojo-hal gojonya beraksi untuk memunggal kepala A.U.U. Beng dan U.T. Wipa. Pangeran Intai murka melihat itu, Paman Liong, aku harus membuat perhitungan secepatnya denganmu. Paman pikir hari ini juga aku tidak bisa merebut kota Pak Hia dan menghukum Paman. Dari atas tembok, Liong Ketoh menjawab senaknya, hamba percaya Pangeran bisa berbuat demikian. Tetapi harap Pangeran harap berbelas kasihan kepada Ibu Suri Tekhuai. Kalau Pangeran mulai menggempur maka Ibu Suri Tekhuai barangkali akan mengalami sesuatu yang menyedihkan. Itulah ancaman terselubung terhadap keselamatan Ibu Suri, tepat mengenai titik kelemahan Pangeran Intai yang dengan mendongkol kembali ke perkemahannya. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, sepatah katapun Intai tidak mengajak Pak. Kiong Leong bercakap-cakap. Pak Kiong Leong ditinggalkan semakin jauh di belakang, sedang Intai asik berbicara dengan jenderal-jenderal satu yang lain. Hanya Bok Eng Siang yang melambatkan kudanya supaya bisa berjajar dengan Pak Kiong Leong, dan bertanya, Goan S.W.A., apakah benar yang dituduhkan oleh A.W.U. Beng dan U.T. Wipa tadi? Pak Kiong Leong menyeringai pahit, andai kata aku terangkan sampai ludahku kering dan mulutku sobek, bisakah Pangeran Intai tetap mempercayai aku? Hanya sebuah tindakan nyata yang akan bisa membuktikan ketulusanku dalam mendukung Pangeran Intai. Tindakan nyata yang bagaimana maksud Goan S.W.A.? Lihat saja nanti. Sesungguhnya Pak Kiong Leong telah merencanakan sebuah tindakan yang mirip dengan kedelapan orang Jenderal Intai yang dekat itu, membebaskan Ibu Suri Tek Wai dari cengkeraman Yeong Cheng secara kekerasan. Selain untuk memperlancar perjuangan Pangeran Intai merebut haknya, juga untuk memulihkan kepercayaan Pangeran Intai terhadap dirinya. Semua itu dilakukan bukan karena mengharap kemuliaan apabila kelak Intai naik tahta, namun sekedar menjalankan amanat mendiang Kaisar Hong Hai. Setelah Intai naik tahta kelak, Pak Kiong Leong justru ingin mengundurkan diri dari pemerintahan untuk hidup tenang di Tiau Im Hang yang sunyi dan indah, bersama dengan sahabatnya dan besannya, Ketua HW Tiong Leong PMG Tong Lam Hau, putrinya dan cucu-cucunya. Malamnya, ketika perkemahan Pangeran Intai sudah sepi, Pak Kiong Leong lolos keluar dengan mengenakan pakaian hitam ringkas. Seperti seekor burung saja ia terbang dan tembok kota Pak Hia dilaluinya dengan gampang lalu langsung menuju ke istana. Kali ini ia tidak akan menemui dan membujuk Kaisar Yong Cheng yang selalu dikelilingi pengawal-pengawal pribadinya, melainkan bermaksud membawa lari Ibu Suri Tek Huai dengan taruhan nyawanya. Sebagai seorang kerabat istana, Pak Kiong Leong paham liku-liku istana dan tahu di mana Ibu Suri biasanya tinggal. Didatanginya tempat itu dan dilihatnya pengawalan yang berlapis-lapis, bahkan di atas genteng pun nampak beberapa bayangan pengawal yang berlompatan ringan. Kebanyakan dari neraka adalah jagoan-jagoan pribadinya Kaisar Yong Cheng yang berseragam jubah hungu, jagoan-jagoan yang berhasil dikumpulkan Yong Cheng semasa ia belum naik tahta dan masih berkeliaran di dunia peselatan dengan nama Samaran Suliong Chu. Pak Kiong Leong merasa kesulitan besar kalau hendak masuk ke kediaman Ibu Suri itu, karena penjagaan begitu ketatnya. Kaisar Yong Cheng menjaga Ibu Suri bukan karena menyayanginya, melainkan karena Ibu Suri dianggapnya penangkal yang ampuh menghadapi tuntutan pangeran inti. Maka yang menjaga kediaman Ibu Suri itu adalah gabungan dari pengawal-pengawal Han Lim Kun, para pendeta lama, LWE Teng Wisu, pengawal istana, dan jagoan-jagoan berjubah ungu. Itu adalah gabungan yang lebih kokoh dari selapis tembok baja sekalipun. Sekian lama Pak Kiong Leong mengintai dan sebuah peluang untuk bertindak belum juga muncul. Tiba-tiba dilihatnya tiga orang jagoan berjubah ungu berjalan ke arah persembunyiannya. Langkah mereka mantap, lurus dan ringan, menandakan bahwa merekalah jagoan-jagoan tangguh. Pak Kiong Leong yakin dapat mengalahkan mereka bertiga, namun pasti menimbulkan keributan yang akan memancing datangnya jago-jago istana lainnya lah tidak ingin bertindak setolak kedelapan orang bawahannya pangeran inti. Sementara itu terdengar salah seorang dari tiga orang itu bicara kepada teman-temannya, para keledai gundul dari Tibet itu semakin lama semakin memuakan. Mereka bertingkah laku seolah-olah lebih berkuasa dari Hang Siang. Sendiri. Dalam peristiwa kemarin malam, mereka bentrok dengan pengawal istana, dan akhirnya mereka semakin besar kepala sebab Hang Siang mengelah mereka. Temannya menyahut, aku pun mulai jemuh berada di istana ini. Dulu kita mendukung pangeran In Cheng merebut tahta, karena terpikat oleh janjinya untuk mengangkat martabat bangsa Hang Sederajat dengan bangsa Man Chu, tetapi kini Hang Siang agaknya sudah lupa kepada janjinya, sekilas pun tak pernah lagi menyebut-nyebutnya. Biarpun aku diberi kedudukan enak dan harta berlimpah, aku merasa berdosa kepada jutaan rakyat Hang kalau tidak bisa mengubah keadaan. Betul, sahut orang ketiga, apa gunanya kita hidup enak di istana ini kalau sudah meninggalkan landasan cita-cita kita, cita-cita bangsa Hang? Mendengar itu, Pak Kiong Leong diam-diam menghargai mereka. Nyata mereka berada di pihak Kaisar Yong Cheng bukan karena sekedar mencari kedudukan empuk, namun demi sebuah cita-cita yang luhur. Saat itu pula Pak Kiong Leong baru paham kenapa Yong Cheng mendapat dukungan begitu banyak pendekar, terutama dari Kang Lem, yaitu karena mengobral janji apabila naik tahta akan mengangkat martabat bangsa Hang. Biarpun Pak Kiong Leong sendiri seorang mancu asli, ia merasa amat cocok dengan gagasan persamaan rajat itu. Dia paham, karena perasaan kesukuan sudah bisa digantikan rasa persatuan, barulah kekaisaran akan kokoh. Kalau semangat untuk bersatu sudah membara, akan terbakar habislah urusan asal-usul kesukuan atau silsilah keturunan. Sebaliknya jika ingin memecah belah sebuah negara, biarpun rakyatnya berasal dari satu keturunan juga gampang saja mencari-cari kesalahan orang lain, untuk dibesar-besarkan atau dikobar-kobarkan, dan akhirnya dijadikan alasan untuk saling berperang. Sementara itu, ketiga pengawal itu terus menggerutu dengan penasaran. Ya, pendekar bangsa Hang lah yang menempuh bahaya untuk mencuri surat wasiat Kaisar Hong Hai dan mengganti huruf-hurufnya sehingga pangeran In Cheng yang naik tahta, tapi nampaknya sekarang keinginan bangsa Hang itu sudah dilupakan Kaisar. Sedang pendeta-pendeta Tibet itu pernah berbuat jasa apa? Namun lagak mereka kini seperli pemilik tempat ini. Di persembunyiannya, Pak Kiong Leong terkejut mendengar itu. Pecahlah teka-teki yang selama ini menyelimuti benaknya, kenapa ketika surat wasiat dibacakan di hadapan para bangsawan dan pembesar ternyata pangeran keempat yang terpilih, bukan pangeran keempat belas yang sudah dijagokan banyak orang. Kiranya ada orang yang berhasil mencuri surat wasiat, mengubah huruf-hurufnya dan mengembaikannya ke tempat semula. Siapapun pelakunya, pasti seorang luar biasa karena sanggup menembus penjagaan di istana yang berlapis-lapis, bahkan tanpa diketahui. Kemarahan Pak Kiong Leong menggelegak setelah jelas bahwa Kaisar Yong Cheng memperoleh kedudukannya dengan Karyang. Tidak syah. Namun Pak Kiong Leong tidak mungkin marah kepada para pendekar bangsa Han, sebab mereka hanyalah diperalat, ditipu seolah-olah cita-kita mereka akan dikabulkan, seandainya Pak Kiong Leong seorang Han, mungkin sekali juga akan berbuat demikian. Karena kemarahannya, tangan Pak Kiong Leong mencengkeram sebatang pohon sekuat tenaga, bahkan sambil mengerahkan pula ilmu HWL Leong Sin Kangnya. Maka batang pohon itu pun tercengkeram hancur hampir setengah batangnya, bahkan meninggalkan bekas hangus seperti habis di sambar petir. Namun gerakan kecil itu menimbulkan suara gemerisik lirih yang sudah cukup untuk tertangkap kuping ketiga pengawal itu. Mereka memang bukan pengawal-pengawal sembarangan, melainkan yang dikenal dengan hengsan Sam Kiu, tiga pedang hengsan, yang terkenal D.L. Kang Yam. Serempak ketiganya memutar badan menghadap persembunyian Pak Kiong Leong, saudara perguruan tertua yang bernama Ose. Leong dan bergelar Jiang Ing Klam, pedang seribu bayangan, telah menghunus pedang sambil membentak, siapa bersembunyi di situ? Keluar. Sementara saudara seperguruan ketiga sudah bertindak lebih jauh dengan menaburkan beberapa hiu piaula bernama Teng Jiu dan bergelar Hui Tiameng, satria pedang terbang. Senjata-senjata rahasia yang dilontarkannya mendesis kencang menuju persembunyian Pak Kiong Leong. Namun senjata-senjata rahasia yang terbuat dari logam pilihan itu mendadak runtuh di tengah jalan, tersambar beberapa sinar hijau. Betapun kagetnya Teng Jiu ketika melihat bahwa yang meruntuhkan senjatanya itu hanyalah pucuk-pucuk ranting hijau yang agaknya dipetik sembarangan saja dari tangkainya. Ranting-ranting yang begitu ringan dan lunak ternyata bisa membentur jatuh hiu piau yang berat dan keras, mengisyaratkan kalau si pelempar amat mahir dalam tenaga dalam. Hati-hati, lawan tangguh Teng Jiu memperingatkan kedua kakak seperguruannya. Sedangkan Pak Kiong Leong yang tidak sudi tertangkap seperti kedelapan orang bawahan pangeran intai, cepat melompat keluar dari persembunyiannya, seringan asap berhembus angin, tubuhnya telah membubung dan hinggap di atas atap istana. Kemba'i pameran ilmu yang mengejutkan ketiga pengawal itu. Kejar terlak jian ing kiam ho seli yang betapapun ketidakpuasannya terhadap Kaisar Yong Cheng yang seolah-olah melupakan tuntutan bangsa Han, tapi ia tetap merasa punya tanggung jawab dalam tugasnya mengamankan istana. Dia pun segera melompat ke atas genteng, disusul kedua adik seperguruannya. Saudara seperguruan kedua bernama Au Yang Kong, bergelar Lem Tai Hong, prahara dari selatan, karena kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. Dialah. Halaman Ekebakar Tete. Maka dia pun menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan semangatnya, tubuhnya seakan kehilangan bobot dan melesat ke depan bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Sesungguhnya Pak Kiong Leong sendiri tidak bayis mondar-mandir seenaknya, sebab daerah seluar beberapa li. Halaman Ekebakar Tete. Dengan sombong pogoan lama menghadang, meskipun sudah mengenal siapa yang dihadangnya itu. Bentaknya, Pak Kiong Leong, kau dating untuk mengacau, berarti sudah bosan dengan nyawamu sendiri lalu ujung senjatanya menyerang dengan jurus Seceng Paihut, Seceng menyembah Buddha. Selicin belut Pak Kiong Leong melejit ke samping, sehingga ujung senjata pogoan lama hampir saja mengenai Au Yang Kong yang mengejar kencang di belakang Pak Kiong Leong. Untunglah oleh Au Yang Kong berhasil dihindari dengan menarik tubuh dengan gerak yang cuh ansin, burung walet membalikan tubuh, namun memberi kesempatan kepada Pak Kiong Leong untuk kabur semakin jauh. Namun belum berarti jalan bagi Pak Kiong Leong sudah licin dan aman setelah lolos dari kejaran Au Yang Kong dan hadangan pogoan lama. Seorang bekas bandit dari pegunungan Tiang Pek San yang bernama Hapseng Tu dengan bersenjata tombak bermata dua, mencoba mendirikan pahala dengan menjepitkan tombaknya ke leher Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong tertawa dingin ke Ika mengenali siapa lawan barunya, wah, kekaisaran ini bisa ambruk kalau kaum bandit pun memenuhi istana dan mendapat seragam pengawai. Selicin belut Pak Kiong Leong melejit ke samping, sehingga ujung senjata pogoan lama hampir saja mengenai Au Yang Kong yang mengejar kencang di belakang Pak Kiong Leong. Sambil bicara, tangkas sekali tangan kanannya meraih dan menarik sebatang tombak lawan, dibarengi kaki kanannya menendang dras dan Hapseng Tu pun menggelundung ke bawah atap dalam keadaan Iuka parah, sementara senjatanya sudah beralih ke tangan Pak Kiong Leong. Sekelompok jagoan pengawal lainnya yang datang susul-menyusul segera berturut-turut menjadi korban Pak Kiong Leong. Mendadak Pak Kiong Leong mendengar suara gemerincing di angkasa, dan sebuah topi kulit besar berpisau telah menyambar ke kepalanya, dikendalikan seutas rancai tipis. Rupanya Biao Beng lama sudah datang pula dan langsung memeriahkan Arna. Dengus Pak Kiong Leong hem, senjata keji yang sudah makan banyak korban tak berdosa, biar ku hancurkan saja. Lalu ia melompat ke atas Samli satu menghantamkan tombaknya ke arah Hiap Ticu itu, dengan kekuatannya yang dahisat, maka remuklah senjata itu dan jatuh ke tanah, tidak. Peduli berkerangka besi. Tinggal Biao Beng lama memegang rantainya saja. Keruan pendeta Tibet itu merasa amat kehilangan muka karena senjata kebanggaannya rontok begitu gampang, disaksikan banyak mata. Rantai Hiap Ticu dibuangnya, lalu Golokai Ticu dipunggungnya dihunus dan ia melompat menyerang Pak Kiong Leong. Tentu saja serangannya jauh lebih berbahaya dari Pogoan Lama. Namun Pak Kiong Leong tidak ingin meladeninya, sebab sadar dirinya sendirian saja di tengah-tengah sarang musuh. Kalau ia sampai tak bisa lolos barangkali besok fajar batok kepalanya sudah akan terpanjang di ujung sebatang tornbak di atas pintu gerbengi Pak Hia. Lama menghindar ke samping, membalas dengan gerak tipu haun leong san hian, naga muncul tiga kali di mega, yang berhasil memaksa Biao Beng lama mundur dan Pak Kiong Leong sendiri pun melesat meninggalkan arna. Namun Biao Beng lama terus memburu dengan penasaran, mumpung di kandang sendiri, sedangkan tiga pendekar Heng San Sam Kiam malah menghentikan kejaran mereka. Rasa tidak senang terhadap kaum lama yang sok kuasa di istana membuat ketiga pendekar itu lebih suka membiarkan Biao Beng lama sendirian mengejar Pak Kiong Leong. Pogoan lama segera menegur mereka, hi, kenapa kalian malah berpeluk tangan seakan-akan menonton lomba lari? Bantulah kami menangkap Pak Kiong Leong. Sahut jan ing kiam hos liang acuh tak acuh, Biao Beng lama berkepandayan amat tinggi seperti dewa, bantuan kami yang berilmu rendah ini tentu takkan berarti. Tanda petik. Lalu lem tai hang au yang kong minyambung ucapan suhengnya, lagi pula kami hanya bertugas menjaga kediaman tuan putri tek huai, kami tak berani meninggalkan tempat jaga kami. Keamanan di tempat lain menjadi tanggung jawab kelompok lain pula. Alangkah mendongkolnya Pogoan lama mendapat jawaban-jawaban macam itu. Tapi ia tidak berani memaksa karena khawatir terjadi ketegangan seperti kemarin malam. Kemarin, kaum lama nyaris berbaku bantam dengan pengawal istana anak buah Bukun Leong, dan kini Pogoan lama tidak ingin menambah musuh dari kelompok pengawal jubah Ungu Yan, diperintah langsung oleh Kaisar Yong Cheng itu. Terpaksa ia menyusul gurunya sendirian saja. Sementara itu Pak Kiong Leong telah tiba di sebuah halaman yang ada kolam teratainya, tempat di mana semalam sebelumnya delapan jenderal bawahan pangeran inte mengalami nasib konyol. Ketika Pak Kiong Leong menoleh ke belakang, beberapa pendekta lama bercampur beberapa jagoan berjubah Ungu yang tidak sependapat dengan hengsan CMQM, tengah memburu dengan sengit. Ketika itulah sepasukan pengawal LWE Tengwisu muncul di hadapannya, dipimpin sendiri oleh Bukun Leong yang bersenjata tombak. Hang Tian Ke. Hampir saja Pak Kiong Leong mengamuk tak memperdulikan korban jiwa, karena ia enggan tertangkap, tetapi ia heran ketika melihat sikap Bukun Leong yang nampaknya tidak hendak berkelahi, meskipun memegang senjatanya. Begitu Pak Kiong Leong dekat Bukun Leong menyongsongnya dan berkata perlahan, kita pura-pura bertempur, Goan SWE, lalu kaburlah ke arah Bukit BWSan di barat. Penjagaan di sana agak longgar karena Hang Xiang sedang berada di tempat lain. Pak Kiong Leong tercengang mendapat sambutan macam itu, dan ia pun percaya kepada Bukun Leong menilik sorot matanya yang memancarkan kejuyuran dan kesungguhan. Sebelum terjadi persaingan antar putra-putra Kaisar Hong Hai, Bukun Leong memang punya hubungan baik dengan Pak Kiong Leong. Kini biarpun mereka berdiri di kubu-kubu yang berseberangan, Bukun Leong tetap hormat kepada Pak Kiong Leong dan belum ingin menganggapnya sebagai musuhnya. Sikap yang antara lain juga disebabkan oleh kebenciannya terhadap golongan lama yang di istana makin berpengaruh dan dimanjakan oleh Kaisar Yong Cheng. Kedua Leong itu pun bertempur pura-pura beberapa jurus, dan begitu kelompok pendekta lama sudah mengejar dekat, Bukun Leong pura-pura roboh tersambar sapuan kaki Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong sendiri kabur ke arah yang ditunjukkan Bukun Leong tadi. Memang benar, tempat itu agak kendor penjagaannya, sehingga Pak Kiong Leong dapat melewat infat tanpa banyak kesulitan beberapa kelompok pengawal yang berpapasan dengannya boleh mengucapkan syukur, sebab Pak Kiong Leong hanya merobohkan mereka tanpa mencabut satu nyawapun. Tujuan Bukun Leong sebenarnya hanyalah ingin mencari gara-gara dengan kaum lama. Kalau kaum lama marah-marah kebetulan, syukur-syukur kalau berkelahi sekalian. Begitu melihat kelompok lama hendak mengejar terus melintasi halaman itu cepat Bukun Leong berteriak. Berhenti. Ini adalah wilayah tanggung jawab penjagaan kami. Biau Beng lama memprotes jengkel, tetapi kami sedang mengejar buronan. Kalian bukannya membantu kami, tapi malah merintangi kami? Tidak peduli sedang mengejar buronan atau mencari jangkrik, wilayah tanggung jawab masing-masing kelompok harus tegas, sahut Bukun Leong ngotot. Tidak peduli ucapannya masuk akal atau tidak, yang penting ngotot dulu, dan cari gara-gara. Jangan coba-coba melintasi halaman ini. Kalau ada buronan masuk wilayah kami, biar kami yang menanganinya, kalian tetap di tempat masing-masing saja. Betapa mendongkolnya Biau Beng lama, selagi terburu-huru akan menangkap Pak Kiong Leong untuk mencari muka terhadap Kaisar, tak terduga malah terbentur urusan macam inilah. Nengacung-acungkan goloknya sambil mengancam, sejak kapan muncul peraturan gila ini? Hari-hari sebelumnya kami bebas bergerak di tempat ini untuk menjaga keamanan, kenapa sekarang mendada ada peraturan macam ini? Sahut Bukun Leong senaknya, memang ini peraturan terbaru yang baru kubuat beberapa detik yang lalu. Begitu aku melihat mukamu, begitu pula peraturan ini muncul. Sekarang menyingkirlah. Sikap anak buah Bukun Leong sejalan dengan komandan mereka. Yang bersenjata bedil sudah bersiap-siap menarik pelatuk, sedang yang bersenjata tombak dan pedang pun bersiaga pula, berharap agar mereka mendapat kesempatan membacok para lama agar terlampiaskan sakit hati mereka atas kematian seorang teman mereka kemarin malam. Kini jelas bagi Biao Beng Lama bahwa Bukun Leong memang sengaja mempermainkannya. Namun Biao Beng Lama enggan bertengkar malam itu, hanya berjanji. Dalam hati akan melakukan pembalasan terhadap Bukun Leong di kemudian hari. Terpaksa Biao Beng Lama bermaksud membawa anak buahnya memutar jalan lain untuk mengejar Pak Kiong Leong, meskipun ia sadar sudah kehilangan banyak waktu untuk berdebat dengan Bukun Leong. Namun baru saja Biao Beng Lama berbalik hendak pergi, Bukun Leong sudah berkata lagi, Eh, eh, jangan pergi dulu. Ada apa lagi tanya Biao Beng Lama hampir habis kesabarannya. Sambil bertolak pinggang, Bukun Leong berkata, Peraturan tadi sudah ku cabut. Jadi kami boleh lewat ini? Boleh, boleh. Tapi ada peraturan baru. Apa? Kaum lama yang lewat wilayah jagaku harus merangkak sambil menunggingkan pantatnya tinggi-tinggi, kata Bukun Leong. Kalau tidak, ku perintahkan anak buahku menembak pantat kalian, ingin ku lihat bagaimana wujudnya lama tanpa pantat. Bukun Leong tak sempat menyelesaikan kata-katanya, sebab Bukun Leong telah berteriak kalap sambil menyerangkan senjata hangpian jannya, Bukun Leong. Kau keterlaluan menghina kami. Namun serangan itu berhasil ditangkis oleh tombak Bukun Leong, lalu membalas tak kalah hebatnya. Selama kedua pihak hanya saling mengejek, jagoan-jagoan berseragamungu hanya menonton saja, anggap saja sebagai pertunjukan lawak. Tapi setelah Bukun Leong dan Pogoan lama bergeberak, mau tak mau para jagoan jubah ungu harus turun tangan memisahkan mereka. Seorang jagoan jubah ungu melompat ke tengah gelanggang, menyilangkan sepasang pedang pendeknya untuk menangkis tombak Bukun Leong sambil berseru, Bichong Koan, urusan di antara temen sendiri harap diselesaikan dengan idamai. Jangan sampai Hang Siang marah kalau sampai mendengar kejadian ini. Namun serang itu berhasil ditangkis oleh tombak Bukun Leong, lalu membalas tak kalah hebatnya. Sementara seorang jagoan jubah ungu lainnya menggunakan toya untuk menangkis senjata Pogoan lama sambil membujuk, sabarlah, sengjin. Barangkali Bichong Koan hanya bermaksud berkelakar. Berkelakar emakmu bentak Pogoan lama. Si jagoan jubah ungu yang dibentak itu kontan merah padam wajahnya dan balas membentak. Ibuku hidup tenteram di desa. Kenapa dibawa-bawa dalam urusan ini? Muka Pogoan lama berubah menjadi pucat, lalu merah padam, lalu pucat lagi, sementara mulutnya gelagapan tak tahu apa yang harus dikatakan. Demikianlah, dengan turun tangannya para jagoan berjubah ungu untuk melerai pertengkaran, membuat kaum lama maupun para pengawal istana sama-sama sungkan, karena kelompok berjubah ungu itu merupakan kelompok berpengaruh pula dalam istana, bawahan langsung Kaisar Yong Cheng. Tidak banyak yang tahu bahwa kelompok jubah ungu sendiri pun sebenarnya tidak kompak, karena mereka terdiri dari bermacam-macam manusia dari berbagai latar belakang dan tujuan. Ada jagoan golongan hitam yang diundang ke istana, diberi seragam pengawal, dan menganggap kedudukan barunya itu sebagai ladang baru untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sedangkan sebagian lagi memendam cita-cita tersendiri, misalnya Heng San Sem Kiam, yang tujuannya ialah ikut mempengaruhi jalannya pemerintahan demi kepentingan bangsa Han. Dengan begitu, Kubu Kaisar Yong Cheng kelihatan kuat selalu dilihat dari luar, namun persatuan antara kelompok-kelompok itu sebenarnya rapuh. Masing-masing kelompok menyimpan kepentingannya sendiri-sendiri. Pertengkaran usai karena turun tangan pihak ketiga, tapi masing-masing pihak menyimpan benih sakit hati dalam diri mereka. Kalau mereka berpapasan di halaman-halaman istana, sorot mati mereka yang penuh. Kebencian saling menatap dan terasa lebih tajam dari pedang. Tanpa diketahui para penjaga, Pak Kiong Leong tiba kembali di perkemahan pasukan Pangeran Inti sebelum fajar. Biarpun gagal membebaskan Ibu Suri Tek Huai karena belum-belum sudah ketahuan para penjaga istana, namun Pak Kiong Leong merasa apa yang diperolehnya malam itu tidak sia-sia. Setidaknya ada dua hal penting. Dari percakapan Heng San Sam Kiam diperoleh kepastian bahwa memang betul Kaisar Yong Cheng memperoleh tahta dengan curang, dengan kero mengubah huruf-huruf dalam surat wasiat Kaisar Hong Hai dengan bantuan beberapa pendekar bangsa Hon. Hal kedua, melihat sikap Bekun Leong terhadapnya, Pak Kiong Leong tahu bahwa dalam barisan pendukung Kaisar ada perpecahan antar kelompok, sehingga hal itu jelas menguntungkan pihak Pangeran Inti. Kekuatan pendukung Inceng seperti sebuah tugu batu yang dari jauh nampak kokoh, namun sebenarnya terdiri dari batu-batu kecil, yang disusun dengan perekat yang rapuh. Sedangkan pendukung Pangeran Inti terdiri dari berbagai golongan, namun tunduk hanya kepada satu perintah, sebuah kesatuan yang kokoh kuat. Di Pak Hia sendiri masih banyak pembesar yang mengharapkan agar Pangeran Inti yang naik tahta, kalau saat ini pembesar-pembesar itu kelihatannya tunduk kepada Inceng, itu hanyalah karena takut kalau malam-malam rumah mereka didatangi Al-Kojo-Al-Kojo Hyat Ticu, seperti nasib beberapa pembesar penentang Inceng lainnya. Begitulah Pak Kiong-Liong mereka-reka dalam hatinya, kalau demikian, sebenarnya tidak dibutuhkan sebuah perang untuk mendepak Inceng dari tahta yang bukan haknya, hanya dibutuhkan waktu untuk menunggu sampai kelompok-kelompok pendukung Inceng cakar-cakaran sendiri. Perang hanyalah membuang nyawa, tenaga dan beaya yang percuma. Tetapi begitu Pak Kiong-Liong mi langkah masuk ke kemahnya, ia tertegun. Pangeran Inti sudah duduk menunggu dalam kemah dengan wajah yang masam. Cepat-cepat Pak Kiong-Liong berlutut menghormat. Dari mana paman pergi selarut ini dan dengan pakaian macam itu pangeran Inti menyambut pamannya dengan pertanyaan yang dingin. Hamba baru dari Pak Hia, pangeran. Dari istana, untuk berbicara dengan kakanda Inceng di luar jinku. Maafkan hamba, pangeran. Memang hamba dari istana, namun tidak untuk berbicara dengan pangeran Inceng. Lalu untuk apa? Sebenarnya Pak Kiong-Liong merasa sikap Inti kurang pantas dengan menanyainya seperti jaksa memeriksa maling. Namun ia menyabarkan diri karena tahu bahwa antara dirinya dan Inti mulai ada keretakan. Dan keretakan itu harus diperbaiki, bukan diperlebar. Sahutnya sabar, hamba berusaha membawa keluar tuan putri Teghuai. Kemarin pun sebenarnya hamba sudah membujuk pangeran Inceng untuk membebaskan beliau. Namun karena pangeran Inceng menolak, maka malam ini hamba menempuh Caroline. Hasilnya? Hamba gagal, pangeran. Panjagaan terlalu ketat. Dengan penjelasan itu, sebenarnya Pak Kiong-Liong berusaha menunjukkan ketulusan hatinya. Apa daya, pikiran Inti sudah cenderung mempercayai apa yang diteriakan Aoye U Beng dan U Ti Hoi Pepa, kemarin menjelang ajal mereka. Kalau benar Paman Pak Kiong-Liong memihak kepadaku secara jujur, kenapa dia terus-menerus mencegah perang, seakan hendak memberi kesempatan Kakanda Inceng mengumpulkan kekuatan. Kenapa Paman Pak Kiong-Liong sekarang takut perang, sedangkan di masa mudanya merupakan prajurit perkasa yang dijuluki Pak Kiong, naga utara? Makin direka-reka sendiri oleh batin Inti, makin ia meragukan pamannya ini. Tetapi Inti masih juga agak sungkan kepada pamannya untuk menuduh terang-terangan. Maka ia pun menegur Pak Kiong-Liong dengan alasan lain. Harap Paman pahami bahwa tempat ini adalah perkemahan prajurit yang terikat tata tertib, bukan perkemahan orang-orang bertamasha di mana setiap orang dapat keluar masuk seenaknya saja. Tindakan Paman meninggalkan perkemahan tanpa izinku itu apakah memberi contoh baik kepada para prajurit? Kalau hamba dianggap keliru dalam hal ini, hamba rela dihukum, pangeran, demi tata tertib perkemahan ini. Sikap tunduk Pak Kiong-Liong ini membuat Inti malah merasa tidak enak sendiri dan suaranya melunak, kali ini kumaafkan, Paman. Aku pun berterima kasih karena Paman menempuh bahaya hendak membebaskan ibunda, aku hanya mohon agar lain kali Paman minta izinku dulu untuk segala tindakan. Rasa sesalku belum reda atas gugurnya delapan jenderal bawahanku, jangan Paman menambah. Rasa sesalku dengan tindakan-tindakan gegabah Paman. Terima kasih, pangeran. Setelah Inti meninggalkan kemahnya, Pak Kiong-Liong sendirian geleng-geleng kepala dengan rasa sesal. Anak bodoh, aku tahu sikapmu sudah terpengaruh bisikan orang-orang yang hendak memecah belah antara kita. Kalau begini gampang kau terpengaruh orang. Inceng tak perlu menggunakan sebatang pedang atau sebutir peluru pun untuk mengalahkanmu. Cukup dengan beberapa patah kata yang menimbulkan saling curiga dengan pembantu-pembantumu yang tulus, lalu kau akan runtuh sendiri. Mendadak Pak Kiong-Liong sadar, seandainya berhasil menjadi kaisar pun belum tentu menjadi kaisar yang baik. Inti tidak kejam dan licik seperti Inceng, bahkan agak kelugu, tapi ia gampang dihasut dan itu akan menjadi titik kelemahan terburuk dalam kepribadiannya. Kalau ia menjadi kaisar, baik buruknya pemerintahan akan sangat tergantung kepada baik buruknya orang terdekatnya. Kalau orang dekatnya baik, pemerintahannya baik. Kalau ia didampingi seorang dorna yang dapat menyelubungi kejahatannya, pemerintahannya pun akan buruk sekali. Mungkin akan sama buruknya dengan kaisar Yongcheng. Dari dinasti Beng, kaisar yang lemah dan disetir si Menteri Dorna Chowasan, sehingga pemerintahannya akhirnya ambruk oleh pemberontakan rakyat di bawah pimpinan Li Chuseng. Hari-hari berikutnya, sikap Inti terhadap Pak Kiong-Liong semakin dingin dan tidak percaya. Pak Kiong-Liong tidak lagi pernah diajak membahas soal-soal penting, karena Inti was-was jangan-jangan hasil pembicaraan akan dibocorkan ke pihak kaisar Yongcheng. Paling-paling Pak Kiong-Liong hanya diundang ke kemahnya untuk menemani mencatur, atau perjamuan kecil tetapi tidak untuk perundingan-perundingan penting. Pak Kiong-Liong menghadapi hal itu hanya dengan memaki kebimbangan Inti dalam hati, Anak bodoh, kalau aku benar-benar seorang pengkhianat, apa susahnya aku menangkapmu selagi berdua saja ketika mencatur atau minum arak, dan membawa batok kepalamu kehadapan Incheng? Dasar terlalu banyak curiga, namun Pak Kiong-Liong tetap tidak sampai hati meninggalkan Inti, rasanya seperti meninggalkan seorang anak kecil yang baru pintar merangkak bermain-main di pinggir sumur yang dalam. Dalam hal kelicikan dan akal bulu, Inti bukan tandingan kaisar Yongcheng, apalagi di pihak musuh masih ada Liong-ketoh yang ahli merancang siasat-siasat keji. Maka dengan menahan hati, Laletap berada di perkemahan pangeran Inti untuk mengamati perkembangan. Sementara itu, Nikeng Giau yang baru saja memimpin angkatan perang mengusir pasukan Jepang dari Liao Tong, seorang diri telah mendahului pasukannya untuk menembus pengepungan pasukan Inti, dan berhasil menyelunduk masuk ke Pak Hia untuk langsung menghadap kaisar Yongcheng. Dimana pasukan mutanya kaisar Yongcheng, ketika Nikeng Giau menghadapnya di Serambi yang Wan Ka Iong. Masih dalam perjalanan, tuanku. Ketika hamba mendengar bahwa Pak Hia di kepung pangeran Inti, hamba mendahului pasukan untuk menjumpai tuanku, sebab pasukan hamba berjalan agak lambat karena banyaknya peralatan perang yang haru dibawa. Juga beberapa pucuk meriam rampasan dari pasukan Jepang. Kau benar-benar setia kepadaku, Sute, adik seperguruan. Tapi masih lamakah pasukanmu sampai kemari? Mungkin dua atau tiga hari lagi terlalu lambat, kata kaisar Gelisah. Kenapa tuanku katakan terlalu lambat? Apakah pangeran Inti sudah memberi batas waktu kepada kita? Dua hari lagi di lapangan Tian Ang Bun akan diadakan sembah yang besar-besaran untuk menghormat arwah Hu Hong yang akan dihadiri oleh Adinda Inti pula. Saat itulah aku bermaksud berbuat sesuatu untuk melumpuhkannya, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan kekuatan yang memadai. Bolehkah hamba mendengar rencana tuanku? Kaisar Yong Cheng membisikkan rencananya ke kuping Ni Keng Giau, lalu Ni Keng Giau mengangguk-angguk sambil tersenyum, itu sebuah rencana yang bagus, tuanku. Tidak perlu dibatalkan, namun hamba sarankan untuk dirubah sedikit saja. Maksudmu, seandainya pasukan hamba sudah ada di sini pun rasanya kurang bijaksana kalau melawan dengan kekerasan, karena pasukan hamba kalah jumlah dan masih kelelahan sehabis perang di Liao Tong. Maka untuk menundukkan pangeran Inti haruslah dengan akal. Coba sebutkan. Hamba mohon ampun, tuanku, kata Ni Keng Giau, lalu didekatkannya mulutnya ke kuping kaisar untuk berbisik-bisik, sehingga para dayang dan pelayan di tempat itu pun tak dapat mendengarnya. Mereka cuma melihat wajah kaisar menjadi cerah, dan menepuk meja dengan amat gelembira sambil berseru, bagus. Kalau akalmu ini berhasil, kau segera kulantik sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kekaisaran, menggantikan Inti. Buru-buru Ni Keng Giau berlutut dan menjawab keirangan pula, hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas anugerah tuanku. Hamba hanyalah abdi setia bagi kejayaan tuanku. Hati Ni Keng Giau mekar sebesar gunung cuping hidungnya kembang kempis, Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebuah Kemaharajaan yang terbentang dari Tibet sampai Korea. Alangkah hebatnya alangkah hebatnya. Hanya di tangannya akan tergenggam kekuasaan atas jutaan prajurit kekaisaran, dan berarti pula tergenggam mati hidupnya. Kerajaan Mancula memang berambisi sejak dulu, namun tak disangka akan memperoleh secepat itu. Tetapi Ni Keng Giau tidak tahu bahwa kaisar sendiri menyesali janjinya sendiri, hanya beberapa detik setelah mulutnya mengucapkannya. Janji yang lepas begitu saja karena kelegaannya setelah yakin akan lepas dari tekanan pangeran Inti. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, terasa alangkah gegabahnya janjinya itu. Kalau ke-iak Ni Keng Giau menguasai Angkatan Perang, lalu kekuatan apa yang tersisa di tangannya sendiri? Hanya Lwe Teng Wisu, pengawal istana, Gician Siwi pengawal kaisar, yang cuma ratusan orang, ditambah kelompok lama, kelompok hiat ticu dan kelompok jubah ungu yang kalau di jumlah tak lebih dari seribu orang? Bukankah itu sama saja bahwa nyawanya tergenggam di telapak tangan Ni Keng Giau? Namun untuk sementara ia tidak mungkin menjilat ludahnya kembali, khawatir Ni Keng Giau akan kecewa dan tidak. Lagi tunduk kepadanya lah kenal benar watak Ni Keng Giau sebagai saudara seperguruan yang selama beberapa tahun pernah sama-sama belajar di wihara si Yau Lim Si. Kalau bisa dimanfaatkan, Ni Keng Giau adalah pembantu yang amat berbahaya. Dalam urutan kelicikan dan tipu musliat, si adik seperguruan ini tidak kalah dari kakak seperguruannya yang kini menduduki tahta. Matahari terbit dan tenggelamnya menurut garis edarnya, dan tibalah hari untuk sembah yang besar di lapangan Tian An Bun. Lapangan itu sudah dijaga ketat oleh bermacam-macam pasukan dan kelompok, dengan seragam masing-masing pasukan Kiu Bun Tetok, pengawal ibu kota Garni Sun, dengan seragam merah hitam, Han Lim Kun dengan seragam merah biru dengan topi lancip berhias benang-benang merah, Lwe Teng Wisu dengan jubah biru laut dan bertopi belu deru biru, dan jagoan-jagoan berseragam mungu yang tidak bertopi, sehingga nampak kepala mereka yang dibotaki bagian depan dan dikuncir. Belakangnya, tata rambut wajib untuk setiap lelaki di zaman Manchu itu. Tidak ketinggalan kaum lama Tibet dipimpin sendiri oleh Giao Beng lama yang memakai kasa merah, dan kepalanya memakai topi lancip tinggi berwarna hitam, diberi tali yang diikatkan ke bawah dagunya. Dia yang akan memimpin sembah yang menghormat arwah Kaisar Hong Hai. Tak lama Kernudian, di Seto Akai, Jalan Raja Barat, yang membujur membelah kota Raja Pak Kya, bumi bergetar oleh derap ratusan ekor kuda perang yang tegar, karena Pangeran Inti muncul dengan membawa rombongan pengawal yang kuat, bahkan ada lima puluh pucuk bedil dalam rombongan itu. Di bawah kibaran bendera Giao Kim Leong Ki, bendera kekaisaran, yang berdampingan dengan bendera hitam bersulam sepasang anak panah emas yang bersilangan, bendera lambang kedudukan Inti, Pangeran ke-14 itu berkuda dengan gagahnya, didampingi beberapa jenderal. Di antaranya nampak bok, Eng Xiang Yang dulu berhasil kabur dari Pak Kya ketika nyaris dihukum mati oleh Kaisar Yong Cheng. Namun Pak Kiong Leong tidak kelihatan mendampingi Pangeran Inti. Pangeran Inti memakai pakaian kebesarannya sebagai buan Chiang Kun, si penakluk Jing Hai, dengan mantel kuning bersulam naga. Topinya juga kuning dan bersulam naga pula, sehingga dandanannya mirip seorang kaisar. Melihat itu, orang-orang yang sudah berkumpul di Tian Anbun banyak yang berdebar-debar hatinya, jangan-jangan gara-gara jubah dan topi Pangeran Inti itulah pangan Tian Anbun akan bersimbah darah. Di salah satu sisi lapangan, bergerombolah para kerabat istana termasuk para Pangeran Saudara-saudara Inti yang tidak nampak hanyalah Ibu Suri Tekhuai. Pangeran Nen Si yang sudah menghiang sejak gelar kebangsawanannya di Cabui, Pangeran Nen Gi dan Pangeran Intong yang masih meringkuk dalam penjara. Karena dulu mereka menentang pengangkatan Kaisar Yong Cheng. Sambil melompat turun dari kudanya, Pangeran Inti sempat melambaikan tangan ke arah saudara-saudaranya sambil tersenyum. Ini penting untuk menarik simpati. Genta di istana berbunyi keras tandanya Kaisar Yong Cheng akan keluar. Pintu gerbang merah terbuka, sepasukan prajurit Gician Siwi, pengawal Kaisar, berbaris keluar dalam dua deretan, lalu Kaisar muncul dengan-dengan jubah kekaisarannya yang kemilau, jubah kuning bersulam naga yang mirip sekali dengan yang dipakai Pangeran Inti. Sehingga di lapangan itu kini seolah-olah ada dua Kaisar. Munculnya Kaisar Yong Cheng disambut dengan berlututnya sekalian prajurit, pejabat-pejabat tinggi dan kerabat-kerabat istana, udara di lapangan itu pun bergetar oleh seruan serempak dari ribuan mulut, ban SWE ban. SWE. Di saat seruan serempak Pangeran Inti dan ratusan pengawalnya jadi kelihatan menyolok. Sekali karena mereka tetap tidak mau berlutut. Dulu Pangeran Indi dan Intong ditangkap karena menolak berlutut, namun Inti tidak bisa disamakan dengan kedua kakaknya yang hanya didukung beberapa jago keperuk itu, sebab Inti didukung oleh 600 ribu prajurit bersenjata lengkap yang berbaris di luar Pak Hia, setiap saat akan menyerbu masuk Pak Hia begitu mendapat isyarat. Kaisar Yong Cheng menatap marah ke arah Pangeran Inti sambil menggeram, Adinda Inti, kau kenal tata kerama atau tidak? Tata kerama yang mana? Kakanda Inti balas bertanya, ia tidak memanggil tuanku seperti orang lain, tapi hanya Kakanda, menandakan tidak mengakui kekuasaan kakaknya itu. Keruan Kaisar Yong Cheng naik darah melihat sikap menantang itu. Kau sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Ia berhadapan dengan Kakanda Inceng, memangnya aku lupa sahut Inti masih senaknya. Kau sedang berhadapan dengan yang dipertuhan di kekaisaran ini bentak Kaisar semakin keras. Berlutut. Orang lain sudah menggigil melihat kemarahan Kaisar, sedangkan Inti malah balas merbentak dengan beraninya, tidak. Kakanda belum membuktikan bahwa Kakanda mendapatkan tahta itu dengan syah, Kakanda belum menjadi Kaisar yang syah. Sedangkan aku adalah panglima angkatan perang yang ditunjuk sendiri oleh Hu Hong semasa hidupnya dilantik di sidang istana, disaksikan puluhan saksi yang berbobot. Bantah Kaisar, tetapi Hu Hong sudah menunjuk aku lewat surat wasiatnya. Kau berani tidak mengakui amanat Hu Hong? Hem, surat wasiat itu sangat diragukan keasliannya. Siapapun yang memperhatikan sikap Hu Hong selama hidupnya, tahu pasti siapakah yang sebenarnya dipilih Hu Hong untuk menggantikan tahtanya. Hanya sekomplotan manusia curang saja yang mencoba memalsukan surat wasiat Hu Hong. Dan Kakanda adalah pemimpin dari komplotan maling itu. Demikianlah upacara sembai yang belum mulai, yang Cheng dan Inti sudah memanaskan suasana dengan pertengkaran mereka. Pengikut kedua pihak juga sudah siap-siap memela junjungan masing-masing, biarpun mereka akan berhadapan dengan bekas kawan-kawan sendiri. Beberapa kerabat istana yang sudah berambut putih mencoba melerai kedua bersaudara itu, namun kata-kata mereka tidak digubris oleh kedua belah pihak. Pangeran-pangeran lainnya lebih-lebih tidak berani ikut campur dalam pertengkaran antara kedua saudara mereka. Pangeran ke-16 Ineng yang masih kecil, bahkan hampir menangis Karina, takut melihat kakak-kakaknya bertengkar. Inti, lihat sekelilingmu bentak kaisar sambil menunjuk ribuan prajuritnya yang sudah menkepung lapangan itu, bahkan di atas atap-atap rumah di sekitar lapangan juga sudah siap regu-regu pemanah dan penembak. Penembak bedil. Kata kaisar lebih lanjut, Dengan sepatah kata perintah dari mulutku, mereka akan bertindak untuk mencincangmu. Dan mereka cuma sebagian kecil dari seluruh pasukan yang setia kepadaku dipak hia. Tetapi Inti tidak mempandikertak. Seorang pengikutnya telah siap dengan sebuah roket asap sebesar lengan, yang dipegang dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya memegang api yang sudah didekatkan ke sumbu roket asap itu. Dia dikawal ketat oleh pengikut-pengikut lainnya. Kalau Inti memberi isyarat, maka roket itu akan diluncurkan ke udara, renom bentuk garis asap merah yang terlihat dari luar kota Reja Pakhia, dan itulah isyarat bagi pasukan Inti untuk menyerang. Kata Inti dingin, Suruh pengikut-pengikutmu bergerak, Kakanda, dan aku pun akan memerintahkan pasukanku untuk berkerak, supaya 600 meriam meletus serampak dan prajurit-prajuritku membanjiri kota ini. Saling menggertak itu tak akan ada akhirnya karena kedua pihak enggan mengalah, enggan kehilangan muka. Liong Ketoh yang mendampingi Kaisar Yong Cheng menjadi cemas. Jangan-jangan Kaisar terpancing kemarahannya, dan melakukan tindakan yang merusak rencana. Maka buru-buru Liong Ketoh maju dan menengahi, tuanku berdua, hamba harap kalian tidak bertengkar di hadapan altar mendiang ayahanda tuanku berdua. Bersikaplah sebagai putra-putra keturunan Aishin Giyoro yang terhormat, bukankah tuanku berdua telah bersepakat untuk berunding secara kekeluargaan setelah selesainya sembah yang ini? Sebuah kedipan mata rahasia dilontarkan diam-diam oleh Liong Ketoh ke arah Kaisar. Maka Kaisar pun menahan diri sekuat tenaga. Begitu pula Inti, biarpun hatinya gemas bukan main dan ingin menjotos muka keriput Liong Ketoh, namun ia tidak melakukannya. Nama baiknya akan runtuh kalau ia memukul seorang sesepuh keluarga istana yang masih terhitung pamannya. Baik, Kaisar Yong Cheng berkata kemudian, aku akan memimpin pemberian hormat kepada arwah Huhong. Lalu seluruh anggota keluarga istana yang hadir berbaris berderet di belakang Kaisar Yong Cheng menurut turutan kedudukannya. Namun pangeran Inti tidak ikut berbaris, melainkan maju ke depan untuk berdiri sejajar dengan Kaisar Yong Cheng. Ketika kakandanya itu maju dua langkah, dia pun maju dua langkah. Kaisar maju dua langkah lagi, pangeran Inti juga menambah dua langkah titik. Kembali wajah Yong Cheng merah padam, sehingga Liong Ketoh buru-buru mendekati dan membisikinya, bersabarlah sebentar lagi, tuanku. Saat ini Ni Keng Giau pasti sedang menjalankan rencananya dan tidak lama lagi kemenangan mutlak akan tergenggam di tangan tuanku. Apa boleh buat, upacara penghormatan arwah terpaksa berjalan dengan dua pemimpin. Padahal seharusnya pemimpinnya hanya Kaisar sendiri. Dan kemanakah Ni Keng Giau yang tidak nampak batang hidungnya di lapangan upacara itu? Di luar kota Reja Pak Hia, pasukan pangeran Inti kelihatan bersiaga penuh. Bendera-bendera sudah berkibar di puncak tangkai-tangkainya, menggelepar seperti gejolak hati para prajurit. Semua prajurit sudah berseragam tempur dan bersenjata lengkap. Kalau ada isyarat asap merah dari arah kota Pak Hia, mereka akan segera menyerbu dengan dipelopori meriam-meriam mereka. Di dalam salah satu kemah dari ribuan kemah, Pak Kiong Leong berjalan mondar-mandir sendirian dengan gelisahnya. Biarpun seragam tempur sudah melekat di badannya dan pedang sudah tergantung di pinggangnya, namunlah gelisah sekalilah sadar bahwa pangeran Inti mulai tidak percaya kepadanya, sehingga ia tidak diajak mendampingi masuk ke Pak Hiala TID AKS AKI THATI diperlakukan. Kembali wajah Yeong Cheng merah padam, sehingga Yeong ketoh buru-buru mendekati dan membisikinya. Demikian, namun justru mencemaskan pangeran Inti akan terjebak di dalam kota Pak Hia. Biarpun Inti adalah seorang militer yang tangguh di medan perang Jinghai, tetapi ia terlalu polos dalam menghadapi kaisar Yeong Cheng yang penuh akal bulus itu. Selakanya, Pak Yeong Leong tidak punya wewenang untuk terbuat apapun di perkemahan itu, bahkan meninggalkan perkemahan pun tidak boleh tanpa izin wakil pangeran Inti. Yang mewakili Inti selama Inti di Pak Hia adalah seorang jenderal bernama Liu Kai Hong, yang sejak tersinkirnya Pak Yeong Leong dari sisi Inti lalu naik menjadi orang nomor dua di perkemahan raksasa itu. Tetapi dalam pandangan Pak Yeong Leong, Liu Kai Hong hanya pintar omong muluk-muluk, namun sesungguhnya hanya sesosok perlebadi yang kurang teguh pendiriannya dan sungguh merupakan pertanda buruk bahwa orang macam itulah yang kini memegang kekuasaan di perkemahan itu secara mutlak. Kuasanya tak dapat ditawar lagi, sebab ia mendapat limpahan kuasa dari pangeran Inti sendiri. Setelah hampir setengah hari Inti meninggalkan perkemahan dan belum juga ada isyarat dari Pak Hia, kegelisahan Pak Kiong Leong pun memuncak. Tak tahan lagi, ia tinggalkan kemahnya untuk menuju kemah Liu Kai Hong, dan dijumpainya wakili pangeran Inti itu sedang makan minum dan santainya. Saudara Liu, apakah belum ada isyarat kalau beberapa hari sebelumnya Liu Kai Hong maslah bersikap hormat kepada Pak Kiong Leong, sekarang tidak lagi demikian. Kini dia adalah wakilnya Inti sedang Pak Kiong Leong bukan apa-apanya lagi, malah dianggap setengah pesakitan karena kesetiaannya diragukan. Ketika Pak Kiong Leong melangkah masuk kemahnya, Liu Kai Hong tidak menyambutnya dengan berdiri, cukup sedikit menganggukan kepala. Tangan kanan masih sibuk dengan sumpit, tangan kiri tak sedikit pun lepas dari cawan araknya. Jawaban untuk pertanyaan. Pak Kiong Leong harus menunggu sampai ia selesai mengunyah lembut-lembut sepotong daging, lalu minum, barulah menjawab, belum ada. Pasti perundingan berjalan dengan lancar. Atau kemungkinan lain, potong Pak Kiong Leong cemas. Pangeran Inti terjebak bersama seluruh pengawalnya, sehlengga tidak lagi sempat melepaskan isyarat. Ah, jangan membayangkan yang buruk-buruk. Pangeran Inceng takkan berani curang kalau di depan hidungnya ada enam ratus pucuk meriam dan ratusan ribu pasukan yang siap membela Pangeran Inti. Aku yakin perundingannya lancar. Bagaimanapun juga kedua pangeran itu bersaudara, dan perundingannya sendiri tentu dihadiri para sesepuh keluarga kerajaan yang akan mendinginkan kemarahan kedua pangeran itu. Pak Klong Leong kurang sependapat, memang begitulah harapan kita. Tapi ingat, Pangeran Inti sampai kabur keluar Pak Hia. Karena digencek oleh Inceng, sedang Pangeran Indi dan Pangeran Intong malah meringkuk dalam penjara, padahal bukankah ketiga pangeran itu pun saudara-saudara Pangeran Inceng. Kalau Pangeran Inceng berani berbuat demikian kepada ketiga saudaranya, kenapa tidak berani kepada Pangeran Inti? Tidak. Kedudukan Pangeran Inti jangan disamakan dengan ketiga pangeran sial itu. Pangeran Inti didukung sebuah pasukan yang kuat, sedang ketiga pangeran itu hanya didukung sekelompok kecil gentong nasi. Itulah bedanya, Goan Sui. Tetapi saat ini Pangeran Inti banyak berpengawal tidak lebih dari 200 orang, terpisah dari pasukan pendukungnya, berada di tengah-tengah kota Pak Hia yang ada dalam genggaman Pangeran Inceng. Tidak. Tidak terpisah, namun tetap berhubungan dengan isyarat. Panah asap berwarna biru berarti pasukan tetap di tempat, panah asap warna merah berarti perintah menyerang. Bagaimana kalau diserang sedemikian rupa sehingga tak sempat melepaskan isyarat? Padahal melepaskan isyarat hanya butuh beberapa detik untuk menyulut sumbunya. Jangan menghayal yang bukan-bukan, Goan Sui. Bagaimana kalau Pangeran Inti dan seluruh pengawalnya dipancing masuk di sebuah tempat tertutup? Di tempat tertutup, tentu roket asap itu jadi tak berguna lagi. Ucapan Pak Kiong Leong yang masuk akal itu membuat leher Liu Khai Hang mendadak serasa tercekik. Wajahnya berubah, namun sesaat kemudian ia tetap menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras kepala, tidak mungkin Pangeran Inti setolol itu. Namun andai kata ia hilaf juga, masa tidak ada pengiring-pengirelemnya yang memperingatkannya? Apakah semua pengiringnya berotak kerbau? Biarpun Liu Khai Hang mencoba mengucapkannya dengan ada yakin, tapi hatinya mulai goyah, suaranya tidak semantap semula. Sahut Pak Kiong Leong, Saudara Liu, kita tentunya mengharap yang baik-baik saja, tapi kita harus memperhitungkan kelicikan Pangeran Inti dan begundal-begundainya. Aku mohon Saudara Liu mengijankan aku membawa 2.000 prajurit untuk menyusul ke Pak Hia barangkali akan menjadi bantuan yang berarti untuk Pangeran Inti. Alangkah jengkelnya Pak Kiong Leong ketika melihat kepala Liu Khai Hang menggeleng lagi, sambil berkata, tidak bisa, Go An Sui, maaf. Pangeran Inti sudah berpesan, tidak seorang pun boleh meninggalkan perkemahan sebelum ada isyarat roket asap merah. Siapa yang melanggar? Hukumannya ialah pancung kepala. Kini musuh terbesar Pak Kiong Leong ialah kegelisahannya memikirkan keselamatan Inti, di samping kejengkelannya menghadapi sikap kepala batu Liu Khai Hang. Tanpa pamit lagi, dia kembali ke kemahnya. Namun di dalam kemahnya pun dia tidak tinggal lama. Terdorong oleh kegelisahannya. Dia pun diam-diam meninggalkan perkemahan untuk menuju Pak Hia sendirian, tidak peduli peraturan di perkemahan yang menjanjikan hukuman mati tadi. Inti adalah setitik harapan yang tersisa untuk menyelamatkan kekaisaran dari cengkeraman kaisar Yong Cheng yang lalim, yang didampingi manusia-manusia semacam Liu Ke Toh dan Ni Kenggiao. Setitik harapan itu harus direbut. Pada saat yang sama, Liu Khai Hang di kemahnya sudah kehilangan nafsu makannya, terpengaruh oleh ucapan Pak Kiong Leong yang masuk akal. Kenapa setidak-setidaknya roket asap biru? Apakah aku harus menggerakkan pasukan untuk menggempur? Ternyata Liu Khai Hang tidak punya nyali untuk bertindak sendiri, khawatir kalau sampai kalah. Bahkan timbul pikiran, bagaimana kalau membawa seluruh pasukannya menakluk saja kepada kaisar Yong Cheng. Tentu akan ada hadiah besar buatnya.